Penatua Jinu Ketika para biksu Buddha melihat ini, mata mereka membelalak. Mereka tidak menyangka pendeta Jianu akan begitu mudah ditundukkan oleh Wu-Wudi dan dibekukan dengan begitu mudahnya. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka, dan mereka panik. Bagaimanapun juga, Guru Jinu adalah seorang tetua Sekte Buddha. Jika dia dibunuh hari ini, itu akan menjadi kerugian yang tak tertahankan bagi Sekte Buddha. Iblis, segera lepaskan Tuan Jinu. Bunuh, kemampuan ilahi Buddha, Prajnapalem. Jari Fajra, Tinju Arahat. Sekelompok biksu Buddha sangat marah. Mereka segera menggunakan berbagai kemampuan ilahi mereka, dan Dharma Buddha dengan cepat memadat di belakang mereka, menyerap esensi kidunia dalam jarak 3000 mil. Kekuatan Buddha yang mengerikan berkumpul, dan suara Sansekertai yang samar terdengar. Kemampuan ilahi Buddha menyerang Xiaoping dalam upaya untuk memaksanya kembali dan menyelamatkan Tuan Jinu. Suan Ming Skye, tiga kaki membekukan. Xiaoping berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan kekuatan Dharma di tubuhnya melonjak. Suan Ming Frosky dalam jarak 300 juta kilometer melonjak seperti lautan yang mengamuk, mengeluarkan suara keras. Suan Ming Frosky menyapu seperti badai, menyapu seluruh dunia. Gemuru gelombang. Dalam sekejap, kemampuan ilahi Buddha dari selusin sage Buddha semuanya hancur. Kekuatan kemampuan ilahi mereka diguncang menjadi bola esenski, dan pada saat yang sama, Suan Ming Frosky yang menakutkan menyerang paru-paru dan setiap sel mereka. Detik berikutnya, sekelompok biksu Buddha berubah menjadi patung es. Setiap orang dapat melihat berbagai emosi para beku sebelum mereka membeku. Mungkin karena ketakutan, kemarahan, keengganan, atau ketidakpercayaan. Emosi yang tak terhitung jumlahnya melayang ke permukaan, jelas dan hidup. Wu-Wu disesuai dengan namanya. Dia terlalu kuat. Apakah kamu bercanda? Dia baru berada di tahap awal alam transendensi. Bahkan seorang penggarap alam kesengsaraan mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Saya mendengar bahwa Wu-Wu dipernah menerima warisan Santo Panwu dan Kitab Suci Panwu. Dia melatih kekuatan dharmanya hingga tingkat yang tak terduga. Sial, bagaimana anak ini bisa mendapatkan warisan Santo Panwu? Ini sangat tidak adil. Mengesampingkan kemungkinan adanya jebakan, meskipun tidak ada jebakan, dengan kekuatan anak ini, orang biasa tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Melihat begitu banyak biksu Buddha yang dibekukan, para penggarap di sekitarnya terkejut. Nama Wu-Wu di seperti bayangan pohon. Meskipun mereka telah mendengar banyak perbuatan dan reputasi besar Wu-Wu di, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, sehingga mereka masih ragu. Dia masih kecil, jadi bagaimana dia bisa menjadi penjahat yang dicari secara universal. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung tidak ragu lagi. Seni mistik semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Dia telah mengembangkan seni mistik hingga mencapai puncak kesempurnaan. Semuanya, kemarilah dan pukul aku sampai mati. Berhentilah bermalas-malasan. Tentu saja, jika kalian tidak berani datang, maka aku akan pergi ke sana dan menghajar kalian sampai mati. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Apa? Merasakan aura pembunuh yang mengerikan ini, semua orang mau tidak mau mundur ribuan kilometer, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya. Dunia tumpukan mayat dan lautan darah muncul di kedalaman kesadaran mereka, dipenuhi aura keabadian, kekacauan, darah, dan pembantaian. Di dunia berwarna merah darah ini, rasanya seperti neraka. Aura pembunuh yang kejam yang terkandung di dalamnya hampir menghancurkan semua vitalitas. Aura hening yang mematikan membuat mereka gemetar, meninggalkan benih ketakutan di hati mereka. Wu Wudi, kamu terlalu sombong. Alam semesta ini tidak dikuasai oleh kamu manusia. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tiba-tiba, gelombang aura pembunuh menyebar, menutupi langit dan bumi seperti lautan, melonjak hingga ratusan juta kilometer. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang, dan mereka semua terkejut. Seekor burung ganas terbang dari jauh, sayapnya hampir menutupi sebuah planet, menutupi langit dan bumi. Semua orang bisa merasakan aura pembunuh dari burung ganas ini, dan mereka semua ketakutan. Ia mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan suara iblis itu menembus telinga semua orang. Darah beberapa orang yang lebih lemah langsung mendidih, pembuluh darahnya pecah, dan mereka terluka parah. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Oh tidak, ini adalah burung setan gagak yang menyedihkan yang mengandung garis keturunan binatang buas kuno. Seseorang segera berseru. Mereka tahu bahwa burung ganas ini adalah burung setan gagak yang menyedihkan yang terkenal di alam semesta. Legenda mengatakan bahwa ras patriark burung iblis gagak yang menyedihkan sangat menakutkan. Dia bisa menelan bintang dalam satu gigitan, dan bahkan beberapa orang suci telah ditelannya sebelumnya. Haha, bagaimana saya bisa melewatkan pertunjukan seperti itu? Saya ingin manusia ini, inti dari daging dan darahnya sangat kaya. Setelah memakannya, saya dapat segera berevolusi dan menerobos ke level yang lebih tinggi. Sebuah suara terdengar melalui kehampaan. Tiba-tiba, monster ular merah besar terbang dari jauh. Ia memiliki enam kaki dan empat sayap, dan tubuhnya sangat besar. Panjangnya setidaknya 13 ribu kilometer, seolah mampu membungkus sebuah planet dengan tubuhnya. Feiyi, ini primordial Feiyi. Sebenarnya ada di sini. Seseorang mengenali identitas sebenarnya dari monster ular ini. Itu adalah Feiyi yang terkenal dari era primordial. Dikatakan bahwa begitu monster ular ini muncul, daratan dalam jarak seribu mil menjadi merah. Ia mahir dalam teknik elemen api, dan tubuhnya mengandung api aneh yang menakutkan. Itu sangat ganas dan sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau segera mundur karena terlalu panas di sekitar Feiyi. Suhu meningkat puluhan ribu derajat. Suhu seperti ini cukup untuk membakar emas dan melelehkan besi. Orang biasa sama sekali tidak dapat menahan suhu seperti ini. Bahkan jika mereka dapat menahannya, mereka harus terus-menerus menggunakan energi spiritual mereka untuk menahan panas ini. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan sangatlah mengejutkan. Feiyi, burung iblis gagak yang menyedihkan, keluar dari sini. Manusia ini milikku, harimau ametis. Dia pernah datang ke alam semesta barat untuk menimbulkan masalah dan membunuh favorit surga dari klan macanku. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Aku pasti akan mengambil nyawanya. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Tak ampun. Di kejauhan, seekor harimau besar yang terlihat seperti terbuat dari kristal ungu muncul. Tingginya ribuan meter, seperti gunung. Itu memancarkan cahaya ungu dan tampak sangat indah. Namun, semua orang dapat melihat bahwa ametis tiger ini sangat kejam. Isinya aura yang mendominasi dan seluruh tubuhnya terbuat dari kristal ungu. Harta karun biasa tidak dapat menembus pertahanan ametis tiger. Ini juga merupakan keturunan primordial. Ametis tiger, jangan terlalu sombong. Manusia ini telah menarik perhatian kupu-kupu void milikku. Aku harus membunuhnya dan membuat diriku terkenal. Orang yang berdiri di puncak alam semesta pastilah klan semut emasku. Membunuhnya akan membuatku terkenal. Saya ingin semua hadiahnya. Tidak ada yang diizinkan mengambilnya. Saya adalah tetua dari klan Demon Coon. Menyusul kedatangan ametis tiger, Baleful Crow Demon Bird, Feiyu dan keturunan primordial lainnya, para ahli tirani lainnya juga tiba. Misalnya singa berkepala sembilan klan singa, kupu-kupu void klan kupu-kupu iblis, semut emas klan semut, dan lain sebagainya. Mereka tiba dalam sekejap, memancarkan energi iblis yang dahsyat yang mengguncang kehampaan dan mengguncang planet ini. Ia dewa, begitu banyak ahli telah tiba. 1892. Jadi itu kalian sekelompok setan dan monster. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandangi kelompok keturunan primordial. Kalian punya nyali seperti itu. Kalian benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Ayo segera mati. Semua orang terkejut. Keberanian bocah ini tidak terbatas. Menghadapi begitu banyak keturunan primordial, yang masing-masing merupakan ras tirani yang berdiri di puncak, dia masih berani memprovokasi mereka. Namun, ketika dipikir-pikir, bocah ini malah berani mengungkap identitas aslinya dan berinisiatif menantang mereka. Ini sungguh arogan. Mengapa dia takut dengan keturunan primordial ini? Mati, manusia rendahan? Kamu pikir kamu ini siapa? Aku akan memakanmu hidup-hidup. Burung setan gagak yang menyedihkan mengepakkan sayapnya, menutupi langit dan bumi. Ia menggulung kabut gelap yang menutupi radius 1 miliar kilometer, seolah seluruh cahaya ditelan ke dalam kabut hitam. Aura menakutkan dan kejam menyebar dari kabut hitam. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, kecepatannya melebihi 10 ribu kali kecepatan suara. Ia mengulurkan cakar besar yang bisa menembus emas dan memecahkan batu. Seolah-olah cakar ini dapat menghancurkan sebuah planet. Semua orang bisa merasakan teror dari cakar ini. Jika mereka berada di depan cakar ini, kemungkinan besar mereka akan hancur dalam sekejap. Budidaya burung setan gagak yang menyedihkan ini telah mencapai tahap tengah dari alam retribusi guntur. Kekuatan sihirnya sangat mengejutkan dunia. Hanya binatang berbulu. Enyahlah. Kekuatan sihir yang menakutkan keluar dari tubuh siaping. Idola Dharma langit dan bumi dengan cepat memadat. Itu adalah seekor gajah ilahi yang sepertinya telah keluar dari dasar neraka. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan. Begitu gajah surgawi ini muncul, ia dengan cepat berlari menuju burung setan gagak yang menyedihkan, menyapu semua yang dilewatinya. Dong. Cakar besar itu bertabrakan dengan gajah ilahi. Seolah-olah dua planet bertabrakan, mengakibatkan ledakan yang mengejutkan. Bola Yuanqi yang tak terhitung jumlahnya meledak di tempat, menyebabkan percikan api berterbangan kemana-mana. Ah. Segera, burung setan gagak yang menyedihkan menjerit sedih. Ia ternyata menemukan bahwa kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan gajah ilahi ini. Kekuatan kasar yang menakjubkan itu bisa menghancurkan segalanya. Lawan bertabrakan dengan cakarnya, seketika menghancurkan cakarnya yang sekeras Bajamika. Aliran darah menyembur keluar seperti air mancur. Tubuhnya yang besar juga tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Seolah-olah ia telah dihantam oleh benteng kosmik. Ia terbang mundur, dan organ dalamnya terluka parah di tempat. Mau tak mau ia memuntahkan setegup darah. Ia dikirim terbang sejauh ribuan kilometer sebelum akhirnya berhenti. Mustahil. Kekuatan mengerikan macam apa ini. Ia benar-benar mampu membuatku terbang tanpa bisa melawan sama sekali. Burung setan gagak yang menyedihkan merasa ngeri dan tidak bisa mempercayainya. Kekuatan kasar murni itu terlalu kuat. Itu tidak mengandung kekuatan unsur apapun, itu hanya kekerasan. Tapi jika murni sampai ekstrim, itu mewakili kekuatan ekstrim. Hanya dengan satu serangan, seluruh energi jahat di tubuhnya telah hancur total, dan ia tidak mampu melukai lawannya sedikitpun. Haha, burung bodoh, bagaimana kamu bisa menghadapi manusia ini dengan kekuatanmu? Tunggu saja aku, hanya klan Feiyiku yang merupakan penguasa alam semesta yang sebenarnya. Kami tidak terkalahkan. Tunggu aku membakarmu sampai mati. Feiyi mulai bergerak. Meskipun tubuhnya sangat besar, dengan panjang 13.000 kilometer, dan sangat gemuk, ia sangat lincah. Ia menari di langit berbintang, meninggalkan serangkaian bayangan. Kekuatan ilahi Feiyi, membakar langit dan bumi. Feiyi meraung marah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola api. Bola api ini sangat besar, seperti matahari kecil. Diameternya 30.000 kilometer dan memancarkan cahaya merah. Masyarakat sekitar merasakan panas yang menyengat dan segera mundur, karena air di sekitar cepat menguap. Jika mereka tetap berada di dekat bola api ini, bahkan darah mereka akan menguap, dan mereka akan segera menjadi mayat kering. Mereka semua tahu teror dari Feiyi, seorang keturunan abadi. Bahkan setetes darahnya mengandung panas yang sangat kuat. Begitu jatuh ke permukaan planet, warnanya akan langsung berubah menjadi merah ribuan mil. Lusinan gunung berapi akan meletus, dan sungai lava yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk. Ini adalah monster sebenarnya dari negeri kekeringan, dan bisa dibandingkan dengan klan iblis kekeringan. Sampai batas tertentu, Feiyi mungkin lebih kuat daripada klan iblis kekeringan. Bermain api di depanku, ular gendut sialan, kamu bermain dengan pisau besar di depan guan gong, dan mencoba pamer di depan konfusius. Siaping mulai bergerak. Kekuatan suci bela diri, cakar gagak emas neraka. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, seekor gagak emas neraka terbang keluar dari punggungnya. Itu adalah binatang suci yang membentang melintasi langit dan bumi, dengan api emas gelap menyala dengan ganas. Itu hanya hantu, tetapi semua orang ingin merangkak turun, seolah-olah mereka telah bertemu dewa. Ini adalah penindasan terhadap garis keturunan mereka, dan mereka hampir tidak bisa bergerak. Hel Golden Crow dengan lembut mengulurkan cakarnya, dan bola api itu langsung hancur. Kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam, dan menelan api yang dimuntahkan oleh Faye. Ia juga bersendawa. Oh tidak, cepat lari. Melihat pemandangan ini, Faye tercengang. Ia sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Ia segera mengetahui bahwa ia telah bertemu musuh bebuyutannya. Lawannya sama sekali tidak takut dengan api Faye, dan bahkan bisa menelan apinya. Seberapa kuatkah lawan ini? Itu sama sekali tidak cocok untuk itu. Tubuhnya yang besar terpelintir, dan ia ingin melarikan diri di tempat. Tapi sudah terlambat. Dari kedalaman kehampaan, cakar raksasa emas gelap menamparkan, dan dengan keras, tubuh besar Faye segera ditangkap dan dipegang rat. Itu seperti raksasa yang mencubit ular kecil, membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan api dari neraka dan gagak emas meresap ke dalam tubuh Faye, membakarnya dengan sangat ganas hingga menjerit dan merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai monster berelemen api, ia seharusnya memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap kekuatan api. Tapi sekarang, sudah terbakar sedemikian rupa, sungguh menakutkan. Dapat dibayangkan bahwa tingkat api mistik jauh lebih tinggi daripada api Faye miliknya. Faye, mendengar nama ini, saya tahu itu enak. Itu adalah bahan kelas atas. Sepertinya aku harus menangkapmu kembali untuk berkembang biak dan melahirkan sekelompok Faye kecil, yang bisa aku makan setiap hari di masa depan. Siaping menyentuh dagunya. Awalnya, dia ingin mencubit ular gemuk ini sampai mati di tempat, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa monster ular sebesar itu sepertinya memiliki kekuatan generasi yang berkelanjutan. Jika dipotong sebagian, ia dapat tumbuh kembali dengan cepat, dan juga mengandung garis keturunan spesies purba. Itu hanyalah bahan kelas atas, yang dapat digunakan untuk menghasilkan daging tanpa henti. Jika dia membunuh Faye ini sekarang, dia takut dia akan menderita kerugian besar, dan jalur pembangunan berkelanjutan adalah jalan yang benar. Iblis, manusia ini iblis, cepat selamatkan aku, aku tidak ingin berkembang biak, aku tidak ingin dimakan, tolong. Mendengar kata-kata ini, Faye sangat ketakutan hingga menangis. Ia terus meronta, memandangi spesies purba di sekitarnya dengan mata besar berair, berharap ada yang bisa menyelamatkannya dan tidak jatuh ke tangan iblis ini. Tapi sudah terlambat untuk mengucapkan kata-kata ini. Suara mendesing. Siaping meraih kembali Faye dalam sekejap, lalu membuka pintu spasial mutiara sungai gunung, melemparkan Faye ke dalam mutiara sungai gunung dan menekannya. 1893 Sial, ular gendut itu ditangkap oleh manusia ini. Sialan ular gendut itu adalah sisa-sisa kuno, tapi tidak cocok dengan manusia ini. Ini agak rumit, manusia ini agak tidak normal. Kita mungkin bukan lawannya dalam pertarungan satu lawan satu. Lelucon yang luar biasa, kamu meningkatkan semangatnya dan meremehkan semangatmu sendiri. Kau lah yang bercanda. Ini adalah kebenarannya. Jangan biarkan kesombongan membutakanmu. Kekuatan adalah segalanya. Banyak spesies sisa purba yang dibahas. Melihat burung setan gagak yang menyedihkan dikirim terbang dan Faye ditangkap hidup-hidup, mereka segera menaikkan tingkat bahaya siaping beberapa tingkat, mencantumkannya sebagai musuh kuat yang tidak dapat dengan mudah diprovokasi. Meskipun mereka semua sangat percaya diri, mereka paling setara dengan burung setan gagak yang menyedihkan dan Faye. Sekarang keduanya bukan tandingan Wu-Wudi, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan jika naik. Wu-Wudi ini tidak sederhana. Tingkat pengolahannya tak terduga. Dari mana asalnya, dia bahkan bisa menangkap sisa-sisa kuno hidup-hidup. Ras lain juga kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Baru sekarang mereka menyadari bahwa buronan universal ini tidak mudah untuk ditangani. Pantas saja dia begitu sombong dan meremehkan semua orang di alam semesta. Mungkin dia adalah pewaris sebuah keluarga kuno dari alam semesta tengah. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Beberapa orang menduga identitas Wu-Wudi mungkin berasal dari sentral universe. Untuk sesaat, tidak ada yang berani bergerak. Mereka sepertinya menilai Siaping, mencoba menemukan kekurangan dalam dirinya. Tidak ada yang berani bergerak. Ini terlalu mengecewakan. Kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri. Dengan bunyi gedebuk, Siaping mengambil langkah maju, dan segala sesuatu dalam jarak miliaran kilometer berguncang. Kidunia yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul di kedalaman tubuhnya dan mengalir ke sembilan rumah ungu. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran energi besar terbentuk. Ledakan. Seorang kui keluar dari pusaran. Tubuhnya dikelilingi oleh petir yang menakutkan, seolah-olah terhubung dengan dimensi petir. Tanduknya seperti tombak petir, menembus segala sesuatu dan memancarkan kilat. Seekor gajah dewa berdiri tegak di langit, mengaum ke langit. Tubuhnya yang besar sepertinya memenuhi seluruh ruang, dan aura yang dipancarkannya sepertinya mampu menekan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seekor naga langit terbang keluar dari kedalaman kehampaan. Itu diliputi oleh kekuatan naga yang menakutkan, dan membawa awan dan kabut yang tak terbatas. Hal itu mengguncang orang-orang di sekitarnya hingga mereka menggigil dan hampir sujud. Seorang tauti membentuk lubang hitam. Ia tidak terlihat dan tidak berbentuk, berdiri diam di kedalaman kehampaan. Itu menghasilkan kekuatan melahap yang kejam. Bahkan cahaya yang mendekatinya akan dengan cepat terdistorsi dan berubah menjadi ketiadaan. Empat idola dharma langit dan bumi muncul dalam sekejap, menekan empat penjuru. Mereka seperti empat binatang dewa kuno yang menyerang dari utara, selatan, timur, dan barat, menyerang kelompok keturunan kuno. Kamu sebenarnya berani mengambil inisiatif menyerang. Aku bahkan belum memprovokasi kamu, namun kamu berani memprovokasi raja ini. Manusia, kamu mendekati kematian. Harimau Amethyst kaget dan marah. Tak menyangka dalam situasi penyergapan seperti ini, manusia ini berani berinisiatif menyerang dan langsung datang ke pintu. Ia melihat sapi kui menyerbu dengan ganas, membawa serta kekuatan puluhan ribu sambaran petir, auranya menakutkan. Garis keturunan jauh di dalam tubuhnya memperingatkannya akan bahaya besar. Tinju ketuhanan kecubung. Harimau Amethyst meraum dengan marah, mengaum dalam kehampaan. Gelombang sihir ungu melonjak keluar dari tubuhnya, meledakkan puluhan ribu kepalan tangan ungu. Seolah-olah mereka terkondensasi dari batu kecubung, menjadi padat dan tidak bisa dihancurkan. Di bawah bekas kepalan tangan ini, bahkan sebuah planet akan hancur berkeping-keping. Selain itu, mereka juga memiliki kekuatan korosi. Jika benda biasa bersentuhan dengan kekuatan batu kecubung, benda tersebut akan segera mengkristal, mencuri aura kehidupan dan berubah menjadi patung yang terbuat dari batu kecubung. Namun, sapi kui bergegas mendekat. Tubuhnya berisi kitab suci tertinggi, teknik guntur caotik. Ini adalah gambaran umum dari semua teknik guntur di dunia, melampaui segala sesuatu di dunia fana, dan memancarkan aura guntur kesengsaraan. Sambaran petir ungu menyambar, seolah-olah dewa petir sedang memegang tombak dan menaklukkan dunia. Itu menembus tubuh para jenderal, seolah-olah dewa petir juga sedang menghakimi dosa-dosa rakyat. Dong! Segera, tinju ungu yang tak terhitung jumlahnya di udara hancur berkeping-keping oleh guntur kesengsaraan, berubah menjadi bubuk. Bahkan kekuatan kecil dari guntur kesengsaraan hanya sebesar sehelai rambut. Ia menembus kekosongan dan dengan cepat memasuki tubuh Amethyst Tiger. Ah! Tiba-tiba, Amethyst Tiger menjerit nyaring. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tampaknya menghadapi guntur kesengsaraan. Listrik membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bulu ungu di sekujur tubuhnya berdiri seperti landak. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya terasa lemas. Sembilan singa cahaya ilahi. Wajah singa berkepala sembilan tampak garang. Sembilan kepalanya membuka mulutnya pada saat yang sama dan mengeluarkan raungan yang menakutkan, memuntahkan gelombang suara. Rune suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terkondensasi menjadi suatu substansi. Itu seperti meriam pemusnah bintang dengan kekuatan tak terbatas. Semua orang bisa melihat betapa menakutkannya cahaya ilahi kemasan itu. Ada riak-riak di kedalaman kehampaan. Jika dipukul akan langsung berubah menjadi bubuk. Namun, gajah ilahi bergegas mendekat dan tidak menghindar. Itu sangat kejam, membawa gelombang energi yang menakutkan. Tampaknya ketika ia berlari, ia akan memicu badai spasial. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya ilahi sembilan singa membombardir gajah ilahi dan tiba-tiba menghilang. Ia dihancurkan oleh tubuh gajah ilahi, dan sejumlah besar energi runtuh dan berubah menjadi vitalitas. Apa? Aku? Aku terbang. Detik berikutnya, sembilan kepala singa berkepala sembilan benar-benar tercengang. Rasanya sembilan kepalanya seperti kehilangan kesadaran, dan seluruh tubuhnya terbang tanpa perlawanan. Tampaknya ia hanya terkena serangan gajah ilahi, namun 70% tulang di tubuhnya patah. Organ dalamnya rusak parah di tempat, dan darah menyembur keluar. Jika bukan karena tubuh kuat singa berkepala sembilan dan garis keturunan binatang buas purba, ia khawatir pukulan ringan saja akan mengubah seluruh tubuhnya menjadi segumpal pasta daging. Ya Tuhan! Orang-orang di sekitarnya ketakutan setengah mati. Dua keturunan primordial berdiri di puncak alam semesta. Mereka memiliki garis darah primordial, dan kekuatan mereka jauh melampaui para pembudidaya biasa. Namun, dalam sekejap, manusia ini telah melumpuhkan dua keturunan primordial, dan tidak membutuhkan banyak usaha. Manusia bodoh, kamu berani menyinggung klan semut emas. Sekalipun kamu mati, kamu tidak akan tahu cara menulisnya. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Banyak semut dapat membunuh seekor gajah. Menurutmu apakah aku datang sendirian? Semut emas berteriak dengan marah. Ia membuka mulutnya dan segera memperlihatkan lubang cacing yang gelap. Dari kedalaman lubang cacing ini, jutaan semut emas terbang keluar, dan bahkan ada aliran semut emas yang tak berujung terbang keluar dari kedalaman lubang hitam. Tampaknya jumlah semut emas setidaknya lebih dari 100 juta. Meski kekuatan mereka tidak sekuat pemimpin semut emas, jumlah mereka terlalu banyak. Bahkan tentara pun tidak bisa menandinginya. 1894 Haha manusia, hari ini aku akan menunjukkan kengerian semut emas. Sial! Apa ini? Tolong! Ah! 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 Semut emas tertawa dan bersemangat. Ia ingin memerintahkan banyak semut untuk menyerang dan menenggelamkan manusia kecil ini dengan keunggulan jumlah. Ia ingin menunjukkan kekuatannya dan membiarkan alam semesta mengetahui kengerian semut emas. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, Tauti bergegas mendekat dan membuka mulutnya. Itu berubah menjadi lubang hitam, menutupi ratusan juta kilometer, menutupi langit dan matahari, dan langsung terselubung. Dengan suara menyeruput, semut emas dan banyak bawahannya tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka langsung ditelan oleh Tauti, hanya menyisakan jeritan nyaring dari semut emas. Kemudian bahkan jeritan berhenti tiba-tiba, dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ya Tuhan, apa yang terjadi tadi? Bukankah semut emas berencana menunjukkan kekuatannya? Kenapa mereka menghilang dalam sekejap? Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat. Sebelum saya dapat mengetahuinya, semut emas telah hilang. Semua orang tercengang. Mereka berencana untuk melihat kekuatan mengerikan dari semut emas dan kengerian semut emas. Mereka tidak menyangka tidak ada kesempatan bagi semut emas untuk menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap, kelompok semut emas itu lenyap, menghilang tanpa jejak. Faktanya, semut emas ini memang kuat. Dengan keunggulan jumlah, mereka bisa dengan mudah menyapu bersih musuh yang tak terhitung jumlahnya. Masalahnya adalah mereka sangat tidak beruntung bertemu musuh bebuyutan mereka, Tauti, yang merupakan salah satu dari sepuluh binatang buas primordial. Bahkan di antara banyak keturunan primordial, keberadaannya sangat mengerikan di antara sepuluh besar. Semut emas juga merupakan keturunan primordial, tetapi mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Tauti. Belum lagi Tauti mengandung kekuatan melahap. Keserakahan, permintaan tanpa akhir, dan kegelapan tanpa dasar seperti itu, tidak peduli berapa banyak semut emas yang datang, itu tidak ada gunanya. Seratus juta, satu miliar, sepuluh miliar, itu hanyalah angka yang bisa ditelan dalam satu gigitan. Tentu saja mereka belum mati. Sebaliknya, mereka dengan cepat dipindahkan ke kedalaman ruang mutiara gunung dan sungai oleh kekuatan magis Siaping dan untuk sementara ditekan. Namun, di mata orang luar, kelompok semut emas sudah mati. Mereka terbunuh dalam sekejap, tanpa meninggalkan setetes pun. Ya Tuhan, siapakah keturunan primordial? Lari! Kupu-kupu void sangat ketakutan hingga ia mengencingi dirinya sendiri. Ia berharap orang tuanya memberinya beberapa pasang sayap lagi. Sayap di tubuhnya bergetar ringan, dan kekosongan di sekitarnya menghasilkan gelombang riak. Ia menggunakan kemampuan ilahi bawaannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Ia melarikan diri ke dalam kehampaan, ingin melarikan diri. Namun, tindakan tersebut sia-sia. Setelah mendapatkan black hole worm, pemahaman Siaping tentang void energy dan space energy telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan void butterfly tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, cacing lubang hitam berdiri di puncak makhluk tipe luar angkasa. Dari segi pemahaman luar angkasa, jika black hole worm diklaim sebagai yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Segera, perasaan ilahi Siaping meresap ke dalam ruang dalam radius beberapa ratus juta kilometer. Dia segera merasakan benda transparan terbang dan berenang di kedalaman kehampaan, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Boom gelombang-gelombang. Sambil berpikir, naga langit purba membuka matanya dan memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Dengan sapuan lembut dari cakar naga raksasanya, ia merobek kehampaan dan langsung membuat kupu-kupu void terbang. Tidak-tidak-tidak. Void butterfly menjerit, merasakan bahaya besar. Ia mengoperasikan kemampuan ilahi dalam upaya untuk mempercepat, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tubuhnya segera ditangkap oleh cakar primordial skydragon. Seolah-olah tubuhnya akan hancur dalam sekejap. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya menghilang. Itu langsung ditangkap ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Sudah berakhir, bahkan void butterfly telah jatuh ke tangan manusia ini. Ya Tuhan, seberapa kuatkah manusia ini? Bahkan kita, spesies primordial, bukan tandingannya. Banyak rambut spesies purba berdiri tegak. Melihat kupu-kupu void dan spesies primordial lainnya ditangkap dan dilumpuhkan, mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Kalian semua, kemarilah. Siaping maju selangkah dan meninju. Kehampaan bergetar, dan idola Dharma lainnya keluar dari kehampaan. Itu adalah Buddha bertangan seribu, bersinar dengan cahaya kemasan yang tak terbatas. Buddha seribu tangan memiliki tinggi puluhan ribu meter. Lebih dari seribu tangan jatuh seperti dewa iblis. Ia menamparkan kelompok spesies primordial seperti elang yang menangkap anak ayam. Ia ingin menangkap semua spesies purba. Ah! Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Raven Demon Bird. Ia baru saja terluka parah oleh Siaping. Sekarang setelah menjadi sasaran khusus, bagaimana ia bisa lolos. Dalam sekejap, ia ditangkap oleh tangan sang Buddha. Lehernya dicengkeram dan dibawa kembali begitu saja. Tubuhnya yang besar meronta. Ia bahkan ingin berubah menjadi awan kabut hitam untuk melarikan diri, namun tidak berhasil. Seolah-olah ditangkap oleh tangan. Kekuatan dharmanya semuanya disegel oleh kitab suci Buddha. Ia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bajingan! Manusia tak tahu malu ini. Dia gila. Semuanya, lari. Jangan sampai ketahuan. Kalau tidak, kalian akan ditangkap untuk diternakkan. Daging kalian akan dipotong setiap hari dan menjadi makanan di piringnya. Ini lebih buruk daripada menjadi budak. Uwudi, aku belum selesai denganmu. Patriark spesies primordial kami tidak akan melepaskanmu karena melakukan hal yang menyebalkan itu. Satu demi satu, spesies primordial ketakutan. Mereka tampil berani namun pengecut di dalam. Jumlah mereka sangat sedikit. Kali ini hanya ada 20 hingga 30 orang. Mereka begitu ketakutan hingga berpencar ke segala arah. Mereka takut akan ditangkap oleh siaping dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Baru saja, kelompok keturunan primordial itu begitu sombong. Begitu mereka muncul, mereka berkata bahwa mereka akan membunuh Uwudi dan membuat nama mereka terkenal. Siapa sangka mereka akan kabur seperti anjing liar? Hanya bisa dikatakan bahwa Uwudi terlalu gagah berani. Dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Uwudi, jangan berani-beraninya sombong. Apakah Anda pikir Anda bisa menangkap spesies primordial sesuai keinginan? Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, susunan teleportasi muncul di kedalaman kehampaan. Sosok-sosok besar muncul di langit berbintang, memancarkan gelombang kekuatan petir yang kejam. Kelompok toko ini adalah klan setan guntur. Begitu mereka muncul, jumlahnya ada ribuan. Orang yang berbicara adalah pemimpin klan, Lei Bao. Mereka bergegas sekuat tenaga dan akhirnya sampai di langit berbintang. Ketika Lei Bao melihat Uwudi begitu sombong dan masih menangkap spesies primordial di mana-mana, dia begitu sombong hingga tidak peduli dengan kehidupan putranya. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Begitu dia muncul, dia bergabung dengan banyak bawahan Thunder Demon dan segera menyerang Siaping. Guntur jatuh ke bumi, hakimi kejahatan. Tiba-tiba, jutaan sambaran petir membombardir seperti tetesan air hujan. Setiap baut setebal lengan, mereka sangat kuat dan menghancurkan ratusan juta kilometer, hampir menutupi seluruh wilayah. Melarikan diri. Merasakan aura destruktif ini, Siaping memperkirakan bahwa bahkan ahli puncak kesengsaraan Guntur akan mati. Sosoknya berkedip-kedip dan bola primordial Ki melilit tubuhnya. 1895. Boom gelombang-gelombang. Bola energi Guntur meledak, membalikan tempat ini dan memaksa Siaping mundur. Kekuatan tak terkalahkan dari klan Thunder Goblin tiba-tiba ditampilkan, mengejutkan penonton di sekitarnya. Kelompok keturunan primordial bahkan lebih bersyukur. Jika bukan karena serangan mendadak dari kelompok Thunder Goblin ini, mereka pasti sudah ditangkap oleh Wu-Wu di sialan itu untuk berkembang biak. Sungguh akhir yang tragis. Sial, dia kabur. Namun, seorang tetua Thunder Goblin sangat menyesal. Dia bisa saja memanfaatkan serangan tadi untuk membunuh anak ini sepenuhnya dan menghancurkan roh primordialnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa melarikan diri. Tidak masalah. Biksu itu bisa lari, tapi kuil tidak bisa. Jika aku tidak mati kali ini, aku pasti akan mati lain kali. Lei Bao mencibir dan menatap Siaping dengan sepasang pupil vertikal. Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan, yang hampir terkondensasi menjadi suatu sat. Dia tidak sabar untuk segera memotong manusia ini menjadi beberapa bagian. Kamu sebenarnya berani menyerangku, bahkan menyerangku secara diam-diam. Kamu punya nyali. Apa? Kalian para Thunder Goblin juga ingin ditangkap olehku dan menjadi makananku. Tapi lihat betapa kurusnya dirimu, sekilas aku tahu kalau seleramu tidak enak. Anda pasti lapar setiap hari. Mungkinkah klan Thunder Goblin tidak punya makanan dan sering menderita kelaparan? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap sekelompok Thunder Goblin yang tiba-tiba muncul. Singkirkan pantatku. Ini adalah tubuh klan Goblin Gunturku, ramping dan kokoh. Apa kau tidak mengerti? Orang bodoh. Kamu ingin menahan kami. Siapa yang berani? Manusia, kamu masih berani bicara ketika kamu akan mati. Sebelumnya, kamu membunuh Tuan Muda Klanku dan banyak elit Thunder Goblin. Hari ini, kamu pasti akan mati. Pergilah ke neraka dan temani Tuan Muda Klanku. Banyak Goblin Guntur yang marah dan kemarahan mereka meletus. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar mereka, seolah-olah Dewa Petir di langit sedang marah. Bola petir pecah, terbentuk kembali, dan kemudian pecah lagi. Membunuh. Lei bau berteriak dengan marah. Tanpa basa-basi, dia mengeluarkan senjata spiritual yang tiada taranya, tombak Dewa Petir. Tiba-tiba, Guntur melonjak dari tanah datar, dan petir itu berubah menjadi mutiara, melonjak seperti lautan yang mengamuk. Astaga! Dia memegang tombak Dewa Petir dan menyerang Xiaoping. Ribuan petir berkumpul dan memadat menjadi serangan Dewa Petir. Itu seperti pilar petir penghakiman, menghancurkan segalanya. Saudara Lei bau, izinkan saya membantu Anda. Anak ini dan klan Wan Du saya memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Saya bersumpah akan membunuhnya. Pada saat itu, kekuatan lain turun dari langit. Ada lebih dari seribu dari mereka, dan mereka semua setidaknya berada di puncak tahap Dharma. Mereka memancarkan aura berbagai kabut beracun. Ada yang hitam, ungu, biru, kuning, dan sebagainya. Setiap kabut beracun seakan mengembun menjadi bentuk rangka, setan, dan sebagainya. Itu menakutkan. Ini adalah sekelompok tetua dari klan sepuluh ribu racun. Mereka telah melakukan perjalanan sepanjang malam dan akhirnya tiba. Ketika mereka melihat klan setan guntur menyerang Siaping, mereka sangat gembira. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Semua racun itu unik, hanya aku, yang mulia ahli racun. Satu demi satu, para tetua klan sepuluh ribu racun membentuk segel dengan tangan mereka dan melepaskan kemampuan ilahi mereka. Gelombang kekuatan sihir elemen racun tirani meledak. Tiba-tiba, tanda racun yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara, mengandung semua jenis racun di dunia, termasuk bisa kalah jengking, bisa ular, bisa ubur-ubur, dan sebagainya. Itu semua adalah racun mengerikan yang mereka kumpulkan dari seluruh alam semesta. Pembudidaya biasa akan diracuni sampai mati jika mereka bersentuhan dengan sedikit saja. Dengan begitu banyak racun yang terkumpul, ia mungkin bisa meracuni manusia di ribuan planet hingga mati. Faktanya, kemunculan kabut beracun bahkan seolah-olah merusak kehampaan, dan muncullah lubang hitam seukuran ibu jari. Ledakan Dalam sekejap, kabut beracun itu berubah menjadi tengkorak, setan, setan, dan sebagainya. Mereka mengepung siaping dan menutupi seluruh area. Dimanapun dia bersembunyi, dia tidak akan bisa lepas dari serangan kabut beracun. Haha, Wuudi, kamu telah membuat marah semua orang hari ini dan tidak dapat melarikan diri. Klan langit hitam ada di sini untuk membantumu. Kekuatan lain turun dari langit dan langsung muncul di sisi lain. Lebih dari seribu tetua dari sekte surga mistik telah tiba. Ketika mereka melihat siaping, mata mereka menjadi merah. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, matanya menjadi merah. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Alam semesta tidak terbatas, pedang surgawi saling bersilangan, misteri-misteri. Mereka segera mengeluarkan pedang terbang dan melepaskan formasi pedang pamungkas. Segera, puluhan juta aura pedang perak muncul, padat seperti ular berbisa. Mereka berdengung dan bergetar terus-menerus. Jumlah aura pedang bahkan lebih mengerikan dari segerombolan belalang. Para tetua sekte surga misterius meraung sambil tanpa ragu memegang pedang terbang mereka. Mereka dengan ganas mengaktifkan rune pedang mereka dan segera menyerang siaping seperti hujan lebat. Setiap aura pedang memiliki kekuatan untuk mengobrak abrik para penggarap pada level yang sama. Serangan itu tidak ada bandingannya. Tiga kekuatan menyerang pada saat yang sama. Sepertinya Wu-Wudi sudah tamat. Belum tentu. Bocah ini sangat aneh. Akan sangat sulit membunuhnya. Sepertinya kita bisa melihat kartu asnya. Mari kita lihat kemampuannya. Mata semua orang berbinar saat mereka menonton pertunjukan. Kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah menunggu lama. Formasi sembilan belokan sungai api. Aktifkan. Siaping secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan ini. Dia tidak bisa menahannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia sudah menyiapkan banyak formasi pembatas di sini. Dia bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk melawannya. Tiba-tiba, sembilan lubang di dimensi api terbuka, dan api tak berujung melonjak keluar dari kedalaman dimensi. Dalam sekejap, kobaran api dengan cepat berubah menjadi sembilan sungai menyala yang melintasi langit dan bumi. Ini bukanlah sungai biasa yang menyala-nyala. Itu adalah inti sari matahari, api kekeringan, api agama Buddha, api malaikat, api bintang yang berkobar, api neraka gagak emas, dan api naga. Setiap sungai yang menyala-nyala bagaikan mata air kuning di dunia bawah. Mereka mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan yang bisa menenggelamkan semua musuh. Ledakan. Hanya dengan satu serangan, formasi tersebut bangkit dan langsung menghancurkan mantra klan Iblis Guntur, klan 10.000 racun, dan sekte surga mistik. Mereka semua dikirim terbang. Petir di langit berubah menjadi debu, kabut beracun terbakar menjadi abu, dan pedang ki yang tak ada habisnya tersebar. Semua pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Paru-paru mereka terluka. Pada saat ini, Siaping memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi sembilan belokan sungai api. Saat dia terus menggunakan api di tubuhnya, dia menjadi lebih familiar dengannya. Garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya terstimulasi. 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta sel gagak emas neraka terbangun satu demi satu. Tiba-tiba, sel gagak emas neraka ini mengeluarkan sejumlah besar energi dan memasuki anggota badan dan tulangnya. Itu mengalir ke sembilan rumah ungu miliknya dan meningkatkan kekuatan sihirnya ke puncak tahap awal alam transendensi. Dia merasa fondasi seni bela diri di tubuhnya telah stabil. Bertarung dengan para kultifator yang kuat telah memberikan banyak manfaat baginya. Faktanya, garis keturunan Golden Crow of Hell adalah fisik untuk berperang. Semakin kuat lawannya, semakin baik peningkatannya. Semakin kuat lawannya, semakin cepat peningkatannya. 1896. Dia benar-benar menyiapkan formasi di sini. Mengapa kita tidak menemukannya? Itu benar. Baru saja, perasaan ilahiku menembus kehampaan, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Lagipula, dia mengalahkan tiga kekuatan besar sekaligus. Formasi seperti itu bukanlah masalah kecil. Tidak mungkin bisa dilacak sepenuhnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pencapaian Wu di dalam formasi sangatlah tinggi. Dia telah mencapai alam yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Itu sebabnya dia dapat menyembunyikan jejak sebuah formasi tanpa meninggalkan jejak. Semua orang terkejut. Mereka juga menduga bahwa Wu di pasti memiliki beberapa trik jika dia ada di dekatnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Namun, melihat Wu di diam-diam mengaktifkan formasi masih mengejutkan mereka. Mereka merasa bahwa penjahat buronan universal yang terkenal ini memang layak atas reputasinya. Wu di, kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi bisakah kamu menghentikan klan malaikat? Dalam sekejap, kekuatan lain turun dari kehampaan. Tiba-tiba muncul sekelompok malaikat yang memancarkan cahaya putih. Mereka memiliki sayap di punggung mereka, dan mereka sangat suci. Memanfaatkan momen ini, mereka langsung menyerang siaping tanpa menahan diri. Penghakiman malaikat, bersihkan dosa. Banyak malaikat menggunakan kemampuan ilahi mereka, memegang tombak di tangan mereka, dan pancaran cahaya suci putih yang menyala-nyala ditembakkan. Ini adalah cahaya penghakiman malaikat, dan itu sangat kuat. Jika orang biasa terkena dampaknya, roh primordialnya akan langsung musnah, lenyap ke dalam ketiadaan, dan segala dosanya akan terhapuskan. Puluhan ribu pancaran cahaya penghakiman ditembakkan, dan segala sesuatu dalam radius ribuan kilometer tampak berubah menjadi putih bersih dan suci. Segala kegelapan disingkirkan, seolah kawasan ini telah menjadi surga. Secara tidak jelas, sepertinya tak terhitung banyaknya malaikat yang menyanyikan pujian di kedalaman kehampaan, memuji kebesaran Tuhan. Iblis, kamu membunuh Penatua Jienuku. Umat Buddha tidak akan memaafkanmu. Di sisi lain, sekelompok umat Buddha juga turun. Cahaya Buddha bersinar terang, dan jumlahnya ribuan. Semuanya botak, dan tampaknya ada lingkaran kebijaksanaan emas di belakang mereka. Mereka juga tahu apa yang terjadi pada Penatua Jienu. Dia telah dibekukan menjadi patung es oleh bocah ini, dan nasibnya tidak diketahui. Hal ini langsung membuat mereka marah, dan mereka ingin membunuh Iblis ini. Arhat menaklukkan setan, Buddha turun. Satu demi satu, para Buddha perkasa mulai bergerak. Di belakang mereka, para Buddha muncul, memancarkan cahaya kemasan ke segala arah. Kitab suci Buddha muncul satu demi satu, menekan. Di hadapan kekuatan ini, kekuatan Iblis apapun akan dimurnikan. Pada saat yang sama, itu mengandung kekuatan penyegelan yang tak tertandingi. Kelompok tetua sekte Buddha sepertinya ingin segera menyegel siaping. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka dapat merasakan kekuatan kitab suci Buddha ini. Hanya satu dari mereka yang benar-benar dapat menyegel budidaya ahli rilem retribusi Guntur, mengubahnya menjadi manusia fana. Ini juga merupakan teror sekte Buddha. Teknik penyegelan mereka tidak ada bandingannya di dunia. Bahkan jika ada Iblis dengan budidaya lebih tinggi dari mereka, mereka dapat dengan mudah menyegelnya. Legenda mengatakan bahwa ada pagoda penakluk Iblis di dalam kuil Guntur, yang menekan Iblis dan Iblis yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Para tetua Buddha ini melantunkan sutra siang dan malam untuk memurnikan energi Iblis. Haha, Wuudi, kamu akan mati. Kamu menyinggung sekte bulan kuno, sekte langit besar, dan sekte cermin surgawi. Kamu tidak pernah mengira hari ini akan tiba. Sekaranglah waktunya untuk menendang Anda saat Anda sedang terpuruk. Mati dengan patuh. Dengan ledakan, tiga kekuatan turun dari kehampaan di kejauhan. Mereka semua adalah sekte tingkat Sein dari alam semesta utara. Mereka setidaknya berada di puncak alam Dharma, dan lebih dari separuhnya adalah ahli alam retribusi Guntur. Ketika mereka tiba dan melihat siaping di kepung, mereka langsung sangat gembira. Mereka buru-buru menambahkan penghinaan pada luka dan menyerang pada saat yang bersamaan. Satu demi satu, Matrix Ajaib dihancurkan dari kehampaan. Jumlahnya ribuan, dan setiap inci kekosongan dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Bahkan matahari tidak dapat menahan kekuatan seperti itu dan akan langsung meledak. Sial, berapa banyak orang yang telah tersinggung oleh Wu-Wudi ini? Baru saja, tiga kekuatan, klan Setan Guntur, klan 10.000 Racun, dan sekte Suantian, datang untuk membunuhnya. Sekarang, klan Malaikat, klan Lohan, sekte Bulan Kuno, sekte Langit Besar, sekte Cermin Surgawi, dan kekuatan tingkat suci lainnya di alam semesta utara telah muncul. Ada begitu banyak musuh, seseorang tercengang. Dia telah melihat penjahat yang dicari-cari dan iblis yang tiada taranya, tetapi dia belum pernah melihat iblis yang begitu menjijikkan. Tampaknya seluruh alam semesta adalah musuhnya, dan jumlah musuhnya tidak ada habisnya. Kemunculan setiap kekuatan membuat kulit kepalanya mati rasa. Jika dia adalah Wu-Wudi, dia pasti sudah lama terbunuh. Tidak mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang. Entahlah, aku hanya tahu bahwa anak ini telah membuat marah manusia dan dewa. Sekelompok orang tidak bisa berkata-kata. Mereka semua merasa Wu-Wudi adalah orang yang ekstrim. Dia tidak punya satu teman pun di dunia ini. Apakah kalian semua keluar? Kalau begitu mari kita mati bersama. Tekan mereka semua. Melihat begitu banyak musuh muncul, siaping tidak tergerak. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, penyergapan di sekitarnya segera muncul, mencakup radius miliaran kilometer. Yang pertama muncul adalah aray miasma bunga persik. Bunga persik mengisi kekosongan, dan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Pada saat yang sama, pohon bunga persik bermekaran, memenuhi udara dengan kelopak berwarna merah muda. Mereka bertebaran di mana-mana, seolah tempat ini telah berubah menjadi dunia bunga persik. Banyak kultifator dalam barisan ini tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka menggunakan indera ilahi mereka, mereka tidak dapat merasakan lingkungan sekitar. Tampaknya aroma bunga persik dapat merusak indera ketuhanan mereka. Array kedua adalah array bintang siklus surgawi. Di langit di atas pohon bunga persik, setidaknya terdapat ratusan juta bintang. Langit penuh bintang, memancarkan cahaya biru. Itu sangat terang. Gelombang demi gelombang kekuatan bintang meledak. Itu seperti tabrakan bintang. Dalam sekejap, serangan klan malaikat, klan luo, sekte bulan kuno, sekte langit besar, sekte refleksi surgawi, dan kekuatan lainnya hancur total, berubah menjadi kumpulan vitalitas. Sial, kita sudah ditipu. Inikah tujuan anak itu? Menggunakan susunan ilusi untuk memisahkan kami dan kemudian mengalahkan kami satu persatu. Seseorang segera memahami tujuan Wu-Wudi. Dalam susunan ilusi, meskipun mereka sangat dekat, mereka tidak dapat merasakan satu sama lain. Sial, susunan ilusi yang sangat kuat. Hampir berada di puncak susunan ilusi. Ia hampir bisa menganggap yang palsu sebagai yang asli. Mata langitku dari klan Buddha tidak bisa melihat menembus susunan ilusi. Ekspresi seorang kultifator Buddha yang kuat sangat jelek. Dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan mata langitnya untuk melihat ilusi dunia, tetapi sekarang dia dihalangi oleh susunan besar ini. Dia tidak bisa melihat melalui rangkaian ilusi. Ini sudah diduga. Ini karena susunan hebat ini dibuat oleh Siaping dengan menggabungkan solusi ilusi sejati dan banyak pengetahuan susunan. Itu hampir mencapai puncak alam ilusi tingkat pertama. Keterampilan ilahi biasa tidak bisa menembusnya sama sekali. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya solusi ilusi sejati dari kedalaman neraka. Itu jelas merupakan teknik rahasia yang luar biasa. Tidak apa-apa. Saya telah mengembangkan teknik membaca pikiran. Saya dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar saya melalui telepati. Susunan ini dapat memblokir indera ketuhanan, tetapi tidak dapat memblokir suara jiwa. 1897 Ada seorang ketua Buddha yang mengembangkan Dosteal. Siaping adalah ahli dalam susunan besar ini, jadi dia secara alami bisa mendengar suara orang lain. Dia mengetahui semua yang ada di dalam susunan itu seperti punggung tangannya, dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Tampaknya, pencurian pikiran adalah kemampuan spiritual yang sangat kuat, sebanding dengan seni jantung telepati. Namun, tidak mudah untuk mengolahnya. Hanya ada satu syarat untuk berhasil mengembangkan pencurian pikiran, dan itu adalah dilahirkan dengan hati tujuh lubang yang indah. Tampaknya, sekeras apapun Anda berusaha, Anda tidak dapat mengembangkannya. Untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun di sekte Buddha yang pernah mendengar ada orang yang berhasil mengembangkan Dosteal. Siapa yang menyangka akan muncul di sini? Tapi menurutmu apakah aku akan memberimu kesempatan untuk menghubungi satu sama lain? Matilah kalian semua. Siaping mencibir. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan formasi lain. Formasi petir lima elemen kesengsaraan. Segera, seluruh langit dipenuhi awan gelap. Lubang cacing besar terbuka satu demi satu. Itu adalah dimensi guntur. Energi guntur yang tak terhitung jumlahnya sepertinya melonjak keluar dari kedalaman dimensi. Terlebih lagi, ini bukanlah guntur biasa, melainkan guntur kesengsaraan. Tidak peduli ras atau makhluk apapun, bahkan spesies primordial, mereka semua memiliki ketakutan bawaan terhadap kesengsaraan guntur. Ini karena begitu kesengsaraan guntur muncul, ia akan segera menyasar tubuh dan jiwa. Hal ini akan menyebabkan kerusakan yang hampir tidak dapat diperbaiki. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, itu tidak ada gunanya. Jika seseorang tidak dapat memblokirnya, mereka akan mati. Sial! Petir Tribulasi. Ini adalah petir Tribulasi. Bajingan ini telah memicu petir Tribulasi. Dia ingin kita mati, kita semua. Seorang ahli rilem retribusi guntur berteriak ngeri. Kenyataannya, kekuatan formasi petir kesengsaraan lima elemen mirip dengan formasi sembilan melodi sungai Flaming. Namun, dari sudut pandang tertentu, itu adalah musuh dari banyak ahli alam kesengsaraan. Mereka semua takut karena begitu mereka mencapai alam tertentu, mereka akan segera menghadapi kesengsaraan guntur. Jika mereka melewatinya, budidaya mereka akan meningkat pesat, tetapi jika tidak bisa, mereka akan segera mati. Oleh karena itu, agar tidak mati, monster-monster tua di alam kesengsaraan ini berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi dari surga, menghindari guntur kesusahan, atau menunda datangnya guntur kesusahan. Mereka akan menunggu sampai mereka mengumpulkan kekuatan yang cukup sebelum membiarkan kesengsaraan turun. Masalahnya adalah ketika formasi petir kesengsaraan lima elemen muncul, sejumlah besar aura guntur kesusahan melonjak di sekitarnya. Hal ini akan memicu kekuatan kesengsaraan di dalam tubuh mereka. Mereka tidak bisa lagi menekannya, dan kesengsaraan guntur akan turun. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa monster tua yang telah hidup entah berapa lama. Guntur kesengsaraan mereka bahkan lebih mengerikan. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan mati di tangan bajingan ini. Sebaliknya, mereka akan mati karena kesengsaraan mereka sendiri. Ini adalah rencana tercelahu wudi. Jadi begitu, inilah rencana sebenarnya bajingan wudi itu. Dia menggunakan formasi kesengsaraan guntur ini untuk memicu kesengsaraan guntur di tubuh kita dan membunuh kita semua. Rencana yang bagus, dia ingin membunuh kita semua dalam satu gerakan. Dia akhirnya mengerti wudi, tentang rencana wudi. Dia juga telah memahami rencana wudi. Dia dari rencananya dari-dari. Sungguh pelacur yang jahat dan jahat. Dia bahkan lebih jahat daripada iblis dari klan 10.000 racun kita. Dia bahkan lebih jahat daripada iblis jurang maut. Dia ingin membunuh begitu banyak ahli alam retribusi guntur kita. Bukankah dia takut dia akan dijejali sampai mati? Tetua 10.000 racun sekte mengutuk dengan cemas. Dia bisa merasakan segel di tubuhnya bergerak. Seolah-olah guntur kesengsaraan akan turun dari kehampaan dan menghantam kepalanya kapan saja. Dia sudah menjadi kultifator rilem kesengsaraan puncak. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang sage. Masalahnya adalah, jika dia yakin, dia pasti sudah memicu kesengsaraan sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Dia tahu bahwa begitu kesengsaraan guntur turun, dia pasti akan mati. Dia bahkan tidak akan bisa menjadi manusia, apalagi menjadi seorang sage. Begitu guntur kesengsaraan turun, penanaman puluhan ribu tahun akan berubah menjadi abu, dan roh primordialnya akan hancur. Ah, itu wudi. Kamu membunuh begitu banyak tetua sekte langit hitamku, dan sekarang kamu ingin memusnahkan kami. Aku akan membunuhmu bahkan sebagai hantu. Aku akan mengikutimu bahkan sampai toilet. Seorang tetua dari sekte langit hitam mengutuk. Dia sangat membenci siaping. Untuk apa kamu berteriak? Jika berteriak bisa membunuh wudi, kami pasti sudah membunuhnya puluhan kali. Mengapa kamu berteriak di sini? Cepat pikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Kata seorang tetua dari sekte cermin surga sambil mengertakkan gigi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tunggu saja sampai mati. Saat guntur kesengsaraan turun, kita akan dibunuh. Apa gunanya berjuang? Kita sudah tamat. Kita sudah tamat sepenuhnya oleh bocah nakal ini. Tetua dari sekte langit hitam berkata dengan putus asa. Dia menutup matanya dan menunggu kematian, menyerah untuk berjuang. Mereka tidak dapat menghancurkan formasi guntur kesengsaraan lima elemen sekarang. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan membutuhkan waktu tertentu. Namun, selama ini, aura kesengsaraan guntur di sekitar mereka telah memicu kekuatan kesengsaraan di tubuh mereka. Saat itu, mereka juga akan mati. Aku bilang bocah ini tercela dan tidak tahu malu. Dia tidak akan melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Pasti ada jebakan yang menunggu kita. Sekarang lihat, tidak ada di antara kalian yang percaya padaku. Kamu bahkan dengan bodohnya bergegas masuk dan jatuh ke dalam jebakan. Dasar idiot, kamu telah menyebabkan kematianku. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Tetua dari sekte langit besar hancur. Dia menuding orang-orang yang datang untuk menimbulkan masalah bagi Wuudi. Dia berpikir jika bukan karena sekelompok orang yang bertindak dengan sengaja, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Dia adalah seorang penatua dengan masa depan yang sangat cerah. Dia baru berusia 10 ribu tahun, sangat muda. Masih ada harapan baginya untuk mencapai Saint Realm, tapi sekarang dia harus mati di tempat ini. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. F. Chuck, ini salahku. Ini semua salahku karena mendorongmu membalas dendam pada Wuudi. Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah denganku sekarang? Ayo, kita bertarung. Aku tidak takut padamu. Bagaimana orang itu bisa tahan? Dia segera membalas. Pertikaian. Di kejauhan, siaping berkedip. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Di saat kritis seperti ini, kelompok orang ini sebenarnya sudah mulai bertikai. Mereka mulai saling menggigit dan menyalahkan satu sama lain. Ini adalah sifat manusia. Dalam situasi kematian tertentu, beberapa orang tidak mau bersatu. Sebaliknya, mereka akan saling menyalahkan dan membunuh. Ledakan. Pada saat itu, aura gelap tirani muncul dari kedalaman formasi ke langit. Tiba-tiba, gelombang kekuatan turun dari kehampaan. Semua orang menoleh dan segera menyadari bahwa mereka semua adalah sosok perkasa dari istana kegelapan. Masing-masing dari mereka memancarkan aura seperti dark abis, menyebabkan kekosongan bergetar. Wuudi, kamu memang iblis yang tiada taranya. Kamu bahkan lebih kejam dari kami para murid iblis dari istana kegelapan. Kamu memasang jebakan dan benar-benar membuat sekelompok tokoh perkasa saling membunuh. Kamu ahli dalam bermain-main dengan hati orang-orang. Kamu seratus kali lebih menakutkan daripada yang mulia mental demon di zaman kuno. 1898 Orang yang berbicara adalah Siang Yuandong dari istana kegelapan. Dia adalah ahli puncak petir kesengsaraan dan salah satu pemimpin istana kegelapan. Dia memiliki kemampuan untuk memimpin ratusan orang. Kenyataannya, kelompok murid dari istana kegelapan telah tiba di sini sejak lama. Namun, untuk mengamati kelemahan Siaping, mereka menyembunyikan diri dan membiarkan orang lain memimpin. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan diri. Jika mereka masih tidak muncul, kelompok ahli petir kesengsaraan mungkin semuanya akan dibunuh dalam satu gerakan oleh Wuudi. Meskipun ancaman mereka terhadap Wuudi telah meningkat beberapa tingkat, mereka masih terkejut ketika melihat bahwa anak itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh maha kuasa kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, kelompok murid dari istana kegelapan mengira bahwa selain alam semesta tengah, tempat lain adalah tempat yang barbar. Tidak banyak yang bisa bertarung, jadi mereka meremehkannya. Namun kini setelah mereka melihat Wuudi, mereka tidak lagi meremehkannya. Jika mereka tidak bersembunyi di kegelapan, mereka pasti sudah lama terperangkap dalam perangkapnya dan tidak bisa melepaskan diri. Membunuh. Dalam sekejap, siang Yuandong menyerang. Dia mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki yang dipadatkan dari tulang putih. Aura menakutkan segera meletus, mengguncang langit dan bumi serta bintang yang tak terhitung jumlahnya. Aura ini merobek kehampaan dan sepertinya menyebabkan garis formasi di sekitarnya retak dan hancur. Artefak suci. Semua orang langsung terkejut. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah artefak sein. Terlebih lagi, itu bukanlah artefak sein tingkat rendah, tapi artefak sein kelas menengah yang kuat. Wu Wu Di, mati di bawah artefak suci kelas menengah ini, pedang tulang putih fajar adalah sebuah kematian yang layak. Siang Yuandong berteriak. Dia mengedarkan semua sihir di tubuhnya dan menuangkannya ke artefak sein kelas menengah, lalu mengayunkan pedangnya ke bawah. Tiba-tiba, cahaya pedang putih membombardir. Panjangnya ratusan juta kilometer, seolah ingin membelah kehampaan alam semesta menjadi dua. Ini bisa disebut serangan orang suci, dan kekuatannya sangat menggemparkan. Semua orang terkejut. Mereka merasa bahwa inilah kekuatan langit dan bumi yang sebenarnya. Di hadapan kekuatan seperti itu, mereka tidak berbeda dengan semut. Mereka akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Anak itu pasti sudah mati. Demi membunuhnya, istana kegelapan sebenarnya menggunakan artefak suci kualitas sedang. Mereka terlalu kaya. Mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka sebagai salah satu dari dua tempat suci umat manusia. Aku pernah mendengar tentang pedang tulang putih asal sebelumnya. Sepertinya pedang itu telah dimurnikan dari tulang beberapa iblis neraka-neraka tingkat sein iblis. Pedang itu mengandung kekuatan jahat yang mengerikan. Dengan sekali tebasan, tulang putih itu akan mengubah segalanya di dalamnya. Ratusan juta kilometer ke dalam zona mati. Dapat dikatakan sebagai senjata suci jalur iblis yang sangat menakutkan. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan jatuh ke tangan Siang Yuandong. Bagaimanapun, Wu-Wu disudah tamat. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, tidak mungkin dia bisa melawan Siang Yuandong, yang memiliki artefak sage. Semua orang mendiskusikan masalah ini, terutama tokoh perkasa dari alam kesengsaraan guntur yang berada di ambang kematian. Mereka sangat gembira. Selama mereka membunuh Wu-Wu di dan menghancurkan susunannya, kesengsaraan di tubuh mereka tidak akan terpicu. Ini setara dengan menyelamatkan nyawa mereka. Pedang itu menebas dan arai stelar domen surgawi, arai miasma bunga persik, dan arai lima elemen kesengsaraan petir langsung hancur. Semua fondasi susunan sihir direduksi menjadi bubuk. Pada saat yang sama, semua orang dibebaskan dari kekangan formasi. Namun, kejadian tak terduga ini juga merupakan bagian dari rencana Siaping. Ekspresinya tidak berubah. Istana kegelapan, kamu akhirnya muncul. Aku sudah menunggu lama sekali. Kupikir kamu tidak akan berani menunjukkan wajahmu. Namun, apakah menurutmu senjata suci kelas menengah saja bisa membunuhku? Kamu terlalu sombong. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu adalah karena aku menunggumu muncul. Keluarlah, arai pergeseran bintang. Siaping maju selangkah dan membentuk segel dengan kedua tangannya, mengaktifkan susunan terakhir yang telah dipasang di kekosongan sekitarnya. Apa, F-Cerk? Bahkan saat ini, orang ini masih punya kartu truf. Mata semua orang membelalak. Mereka tampak seolah-olah sedang kacau. Sejumlah besar muncul. Bintang-bintang menutupinya dengan rapat. Membentuk Star Shifting Array. Susunan ini bisa mengalihkan kekuatan suci musuh. Ini bisa dianggap sebagai susunan pertahanan. Segera, cahaya pedang dari pedang tulang putih asal dibungkus oleh Star Shifting Array. Itu langsung dipindahkan ke tempat lain dan membombardir benua hitam kuning di kedalaman kehampaan. Ledakan. Semua orang mendengar serangkaian suara retakan, seolah-olah langit hancur. Banyak formasi susunan yang telah ditandai di kehampaan segera dihancurkan oleh cahaya pedang. Benua yang tersembunyi di kedalaman kehampaan tiba-tiba kehilangan kekuatan pelindungnya. Ia jatuh dari kehampaan dan muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, semua formasi mantra pembatas yang telah dipasang di benua itu hancur, berubah menjadi bubuk. Mereka hancur total, dan pedang ki yang tak terbatas menyebar di sekitarnya. Harus dikatakan bahwa pedang tulang putih asal sangat kuat. Cahaya pedang melesat ke langit. Serangan ini hanya melampaui batas alam puncak kesengsaraan guntur, itu membuat semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada benua lain di bagian langit berbintang ini? Kenapa kita tidak melihatnya sekarang? Banyak tetua tertinggi segera melihat benua yang tiba-tiba muncul, membuat mereka terguncang. Aku tahu, itu pasti sebuah benua misterius yang ditinggalkan oleh orang suci keberuntungan. Pasti ada beberapa harta langka di sana. Bahkan mungkin ada pil kebangkitan keberuntungan. Seseorang berteriak. Mata semua orang langsung berbinar gembira. Benua yang disembunyikan oleh Good Fortune Saint tidak diragukan lagi sangat berharga. Lagipula, ada begitu banyak benua di Heaven's Fortune Chart. Benua lain tidak disembunyikan, tetapi benua ini menyembunyikannya. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan jika mereka menggunakan lutut mereka untuk berpikir, mereka akan tetap memikirkan hal ini. Jika pil Revival Good Fortune muncul, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa, mereka tetap akan merebutnya. Tunggu, sial, ada yang tidak beres dengan benua ini. Benua ini mengandung niat jahat yang tak tertandingi dan energi iblis jurang yang sangat kaya. Sejumlah besar iblis jurang tirani telah disegel di sini. Teriak seorang malaikat tetua. Sebagai malaikat yang murni dan suci, mereka sangat peka terhadap aura setan. Mereka segera merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan yang berasal dari kedalaman benua ini. Itu benar, benua ini telah memenjarakan sejumlah besar iblis besar di alam kesengsaraan Guntur. Sial, apa yang dilakukan Wu-Wudi? Mengapa dia melepaskan iblis-iblis jurang ini? Apa yang dia lakukan? Seorang tetua Buddha mengertakan gigi karena marah. Dia segera menyadari bahwa ini pasti rencana Wu-Wudi. Dia kemungkinan besar menggunakan tangan mereka untuk mengobrak abrik formasi susunan benua ini dan melepaskan iblis jurang yang tersegel. Mundur, mundur, iblis-iblis jurang di benua itu akan segera keluar. Cepat mundur, iblis-iblis jurang ini bukanlah hal yang remeh. Mereka bukanlah iblis-iblis sampah yang bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka adalah iblis-iblis besar sejati yang mempunyai potensi untuk menjadi sage iblis. Ekspresi siang Yuandong berubah saat dia berulang kali memperingatkan mereka. Wu-Wudi, brengsek, apa yang telah kamu lakukan kali ini? Seberapa besar kamu ingin kami mati sebelum kamu berhenti? Sekelompok orang ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat pasti. Mereka sangat membenci Wu-Wudi. 1899 Sebelum mereka bisa menangkap Xiaoping, bola energi iblis jurang yang mengerikan melonjak keluar dari benua itu. Seketika, iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya melepaskan diri. Haha, kita keluar. Akhirnya kita keluar. Sialan ciptaan hantu tua itu. Dia menjebak kita di sini selama bertahun-tahun. Kita hampir mati. Saat kita keluar kali ini, kita harus membunuh semua murid dan cucunya. Keke, banyak sekali makhluk hidup di sini. Auranya padat sekali. Semuanya makanan kelas atas. Bunuh mereka dan kita akan bebas. Mari kita mulai pembantaian untuk merayakannya. Banyak iblis jurang yang tertawa terbahak-bahak. Mereka lari keluar benua dengan panik, takut mereka akan disegel lagi jika terlambat. Ketika mereka melihat orang-orang dari istana kegelapan, mereka semua sangat bersemangat. Mereka seperti orang yang sekarat karena kehausan yang tiba-tiba melihat sepanci mata air jernih. Bagaimana mereka bisa menahan diri? Setelah dimetraikan begitu lama, tidak ada yang bisa membayangkan betapa mereka haus akan daging dan jiwa. Mati, kalian semua mati. Mati di lahar. Setan lava terbang keluar. Tubuhnya seolah terbuat dari lahar dan mengeluarkan bau belerang. Itu seperti iblis yang keluar dari neraka. Tinggi tubuhnya 80 ribu kaki. Ia melambaikan tangannya dan langsung mengubah ribuan kilometer di sekitarnya menjadi sungai lava. Ribuan gunung berapi meletus di mana-mana, dan asap membubung. Nyala api yang meletus bukanlah nyala api biasa. Itu adalah api iblis dari jurang maut. Bahan-bahan tersebut mengandung sifat korosif, beracun, terbakar, dan menular. Jika petani biasa menyentuhnya, mereka akan segera berubah menjadi abu. Ah! Banyak kultifator tidak bisa menahan diri dan berteriak kesakitan. Tubuh mereka dilalap api dan terbakar, berubah menjadi obor besar yang melesat ke langit. Jiwa. Jiwa yang nikmat. Setan surgawi tertawa dengan kejam. Mereka tidak berbentuk dan tidak terlihat. Mereka melewati kehampaan dan memancarkan aura iblis yang mengerikan. Mereka langsung menyerbu tubuh makhluk hidup dan melahap jiwa mereka. Dalam sekejap, mata para kultifator ini menjadi tidak bernyawa. Tubuh mereka menjadi cangkang kosong. Bahkan jiwa mereka pun tersedot keluar. Perutku sakit. Perutku sakit. Kenapa aku diare terus? Katakan padaku, kenapa ini terjadi? Iblis racun ekstrim mengeluarkan suara gemuruh. Seluruh tubuhnya terkondensasi dari cairan hitam, dan memiliki 300 mata. Ia mengeluarkan bau busuk, dan sejumlah besar racun melonjak di dalam tubuhnya. Kesukaannya adalah memakan segala macam zat beracun, namun tubuhnya tidak dapat mencernanya tepat waktu, sehingga sering mengalami sakit perut dan diare di alam liar. Namun, hal-hal yang dikeluarkannya mengandung zat-zat yang sangat beracun yang mencemari bumi, mengubah ribuan kilometer di sekitarnya menjadi rawa beracun. Itu setara dengan memindahkan polutan. Seringkali, planet tempat ia muncul akan berubah menjadi neraka. Bahkan setelah ratusan juta tahun, tidak ada seorang pun yang bisa tinggal di sana. Ia meraung dan mengamuk. Racun di tubuhnya berubah menjadi panah tajam dan ditembakkan, membombardir para penggarap di sekitarnya. Racunnya langsung merusak tubuh mereka. Ah! Banyak orang yang mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Racun jenis ini sepuluh kali lebih mengerikan daripada racun yang dimurnikan oleh klan sepuluh ribu racun. Beberapa orang langsung terkena racunnya dan seluruh tubuhnya meleleh, tidak meninggalkan apapun. Bahkan dengan harta magis, mereka tidak dapat menahan korosi racunnya. Dalam sekejap, harta magis benar-benar terkorosi, dan susunan rahasia di dalamnya semuanya hancur. Iblis jurang terkutuk, bunuh saja. Kita harus membunuh mereka semua. Semua orang meraung dan segera menyerang, menggunakan mistik mereka. Mereka telah bertarung berkali-kali dengan iblis jurang maut, dan tahu betapa menakutkannya mereka. Hal-hal tersebut tidak dapat dinegosiasikan dan tidak dapat hidup berdampingan. Mereka secara alami adalah ras yang bermusuhan. Entah kelompok iblis jurang maut ini mati, atau mereka mati. Saat ini, mereka tidak peduli untuk mengejar Xiaoping. Semuanya menyerang kelompok iblis jurang maut, menggunakan semua keahlian mereka, dan hampir mempertaruhkan nyawa mereka. Siang Yuandong dari Istana Kegelapan ingin menemukan Xiaoping dan membunuh Momok ini dengan satu serangan pedang. Namun, Xiaoping telah lama melarikan diri, bersembunyi di kedalaman kehampaan. Oleh karena itu, dia melampiaskan kemarahannya pada kelompok iblis jurang maut. Melambaikan pedang tulang putih waktu sumber di tangannya, dia membunuh satu demi satu iblis jurang yang kuat. Dia tidak terkalahkan. Pada saat ini, Xiaoping diam-diam mendekati tanah yang terbentuk dari tanah hitam kuning. Oh! Begitu dia tiba, dia langsung menemukan bahwa tanah ini sangat tidak biasa. Itu adalah satu kesatuan, dan setiap inci tanah diukir dengan susunan yang membatasi. Tampaknya telah dilebur menjadi harta ajaib. Bahkan jika banyak ahli alam kesengsaraan petir bertarung melawannya, mereka tidak akan dapat merusaknya sama sekali. Bahkan setelah susunan pembatas di tanah ini dihancurkan, mereka tampaknya perlahan pulih. Mereka memiliki kemampuan untuk pulih dengan sendirinya. Tidak mengherankan jika kelompok iblis jurang maut melarikan diri begitu cepat. Mereka mungkin mengira jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan disegel lagi oleh susunan pembatas yang dipulihkan. Ini pohon buah ginseng. Xiaoping memasuki tanah kuning hitam dan mencapai bagian terdalam dari tanah itu. Ada sebuah kebun buah-buahan yang luasnya puluhan ribu kilometer. Ada sembilan pohon buah-buahan besar di kedalaman kebun. Setiap pohon sangat tinggi dan memiliki akar yang berkembang dengan baik. Mereka menempati ribuan kilometer dan mencapai ratusan kilometer di bawah tanah. Pada saat yang sama, kesembilan pohon buah-buahan tersebut seolah-olah memiliki spiritualitas yang tertinggi, seolah-olah telah melahirkan kecerdasan yang lemah. Mereka sepenuhnya menyatu dengan tanah hitam kuning dan susunan pembatas di sini, melahirkan domen dunia pohon yang sangat besar. Siapapun yang masuk ke domen ini akan diusir atau bahkan dimusnahkan. Ada banyak buah ginseng yang tumbuh di pohon buah-buahan. Mereka dipenuhi dengan aura buah roh yang kaya. Pada saat yang sama, mereka memancarkan lingkaran cahaya kemasan, seolah-olah mengandung kekuatan hukum. Ini sangat aneh. Jadi begitu. Siaping juga mengerti mengapa kelompok iblis jurang tidak menghancurkan pohon buah ginseng di negeri ini. Ternyata sembilan pohon buah ginseng tersebut merupakan sembilan inti dari susunan pembatas di negeri ini. Di bawah domen dunia pohon, kelompok iblis jurang tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka berani terus menyerang, mereka mungkin akan ditekan lagi dengan membalikkan tangan. Oleh karena itu, tempat ini telah menjadi area tabu bagi para iblis jurang maut. Mereka tidak berani mendekat. Sepertinya tidak mudah untuk merebut tanah hitam kuning ini. Siaping menyipitkan matanya. Menurut rencana sebelumnya, selama dia mendekati daratan ini, dia akan segera meletakkan mutiara sungai gunung ke angkasa untuk menekannya dengan lambayan tangannya. Tapi sekarang, sepertinya jika dia menekannya dengan paksa, sembilan pohon buah ginseng itu pasti akan menolak. Mereka akan memicu susunan pembatas di dalam, dan energi yang tak ada habisnya akan meletus. Jika itu terjadi, dia akan terluka parah saat itu juga. Sembilan pohon buah ginseng yang telah hidup bertahun-tahun mengandung energi yang luar biasa. Jika mereka memiliki kecerdasan, mereka pasti sudah lama maju ke alam sage. Seribu sembilan ratus. Hem. Saat siaping mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk mengambil sebidang tanah suan huang ini, pohon dunia yang berakar pada kekosongan di kedalaman laut kesadarannya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, aura kehidupan yang kuat dan aura dunia terpancar dari tubuhnya, langsung menyelimuti seluruh tanah suan huang, meresap. Ini adalah aura tertinggi pohon, puncak dari semua tanaman. Sembilan pohon buah ginseng yang tadinya tertidur di kedalaman kebun tiba-tiba terbangun. Tubuh besar mereka sedikit membungkuh, dahan-dahan mereka bergoyang, dan dedaunan mereka bergemerisik. Seolah-olah mereka sedang bersorak. Postur seperti itu seperti bertemu dengan nenek moyang pohon, seperti orang biasa yang bertemu dengan kaisar. Formasi pembatas di sekitar kebun langsung terbuka, dan jalan aman yang luas muncul, seolah menyambut siaping ke dalamnya. Suara mendesing. Sosok siaping melintas, dan dia segera memasuki kedalaman kebun. Ia menemukan bahwa semua tanaman di kebun telah mengembangkan rasa keintiman dengannya, seolah-olah mereka menyambutnya, nenek moyang tanaman. Dong. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan dengan lembut mengetuk salah satu pohon buah ginseng. Pohon dunia di dalam tubuhnya bergetar, dan aura zamrut langsung menyembur keluar, tertanam di kedalaman pohon buah ginseng ini. Di saat yang sama, delapan pohon buah ginseng lainnya juga bergetar, seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mereka terus melambai-lambaikan dahannya, dan daun-daun kuning yang terbakar berjatuhan dan berserakan di tanah, menimbulkan suara gemerisik. Sembilan pohon buah ginseng itu tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulit kayu yang semula berwarna kuning, yang sepertinya telah kehilangan seluruh airnya, rontok dengan cepat, dan digantikan oleh kulit kayu yang baru. Cabang-cabang pohon bergetar, daun-daun kuning berguguran, sedangkan daun zamrut tumbuh liar. Cabang-cabangnya penuh dengan dedaunan, dan seluruh tubuh memancarkan aura vitalitas. Akar-akar di kedalaman bumi juga terus memanjang, menggeliat seperti ular piton, menyerap nutrisi di kedalaman bumi. Itu seperti pohon layu di musim semi, dan vitalitas tak terbatas terlahir kembali. Dibangkitkan. Siaping mengedipkan matanya. Dia akhirnya tahu apa yang baru saja terjadi. Kesembilan pohon buah ginseng ini sudah terlalu tua. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun mereka hidup, tapi itu benar-benar barang antik tua. Bahkan umur planet biasa pun tidak lebih dari ini. Bahkan sebagai tumbuhan, masa hidup mereka jauh lebih lama daripada makhluk biasa. Namun jika mereka tidak menjadi sage, akan selalu ada hari di mana masa hidup mereka akan berakhir. Hari ini, mereka telah mencapai akhir masa hidup mereka. Namun, setelah dia bertemu dengan pohon dunia dan mendapatkan jejak energi asal pohon dunia, dia segera mendapatkan kembali masa mudanya dan mendapatkan kembali kehidupannya. Ini adalah kemampuan khusus dari pohon dunia. Itu bisa menghidupkan kembali dan mengubah tanaman. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Itulah mengapa sembilan pohon buah ginseng begitu heboh. Setelah menerima energi asal pohon dunia, Xiaoping merasakan bahwa ia telah membentuk hubungan mental dengan sembilan pohon buah ginseng. Sepertinya pohon dunia telah membentuk kontrak jiwa dengan mereka, menjadikan mereka bawahan pohon dunia. Seolah-olah dia bisa mengendalikan sembilan pohon buah ginseng hanya dengan pikirannya. Pada saat yang sama, dia dengan mudah mengendalikan pembatasan dan pembentukan seluruh tanah Suanhuang. Seolah-olah dia sedang mengendalikan harta ajaib. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa melawannya. Bagus sekali, akhirnya aku mendapatkannya. Xiaoping sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan segera menempatkan sebidang tanah Suanhuang ini ke dalam ruang di dalam Mountain River Pearl, menjadikannya sebidang tanah kecil. Namun, hilangnya sebidang tanah secara tiba-tiba segera menarik perhatian mereka yang bertarung dengan iblis abis. Bagaimanapun, sebidang tanah seluas itu telah hilang. Itu adalah tempat di mana iblis abis disegel. Mustahil bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sebidang tanah Suanhuang itu hilang? Seseorang sangat terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Sial! Kura-kura Wu-Wudi itu mengambilnya. Seluruh tanah diambil olehnya. Tidak ada yang tersisa. Salah satu dari sepuluh ribu tetua klan racun mengertakan gigi. Dia terus mengawasi Wu-Wudi dan menyadari setiap gerakannya. Dia telah mencari kesempatan untuk menghilangkan momok tak tahu malu ini. Jadi dia menyadari tindakan Wu-Wudi. Apa? Seluruh tanah diambil olehnya. Lelucon macam apa ini? Sebidang tanah itu sendiri merupakan harta karun yang tak tertandingi. Itu terbentuk dari tanah Suanhuang. Jika kita mendapatkannya, kita bisa segera membangun kebun ramuan yang tak tertandingi dan menanam ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia mengambilnya? Seorang tetua Sekte Yuanming merasa sangat cemas. Faktanya, ketika sebidang tanah itu muncul, dia langsung mengenali bahwa itu adalah tanah Suanhuang yang terkenal. Itu adalah tanah unik yang terkenal di dunia. Bagi seorang alkemis, itu adalah harta karun yang tak tertandingi. Tidak ada harta lain yang bisa menggantikannya. Nilai tanah Suanhuang tidak dapat digambarkan. Awalnya, dia ingin menggali beberapa bidang tanah itu setelah memusnahkan kelompok iblis jurang ini. Siapa sangka sebelum dia bisa berbuat apa-apa, seluruh tanah akan dirampas oleh Wu-Wudi. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Tidak mungkin, seluruh tanah adalah tanah Suanhuang. Bukankah itu berarti kita kehilangan harta karun yang tak tertandingi? Berapa nilainya? Seseorang memukul dadanya karena menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menghentikan Wu-Wudi. Sebidang besar tanah Suanhuang telah diambil tanpa manfaat apapun. Berapa nilainya? Tidak ada cara untuk mengukurnya. Bahkan orang bijak tidak dapat menemukan banyak tanah Suanhuang. Ini adalah harta karun yang langka. Bahkan jika Anda menukarnya dengan artefak sage tingkat rendah, saya khawatir tidak banyak orang yang bersedia. Penatua Sekte Yuanming mengertakan gigi, merasa sangat cemburu. Mendengar hal tersebut, sekelompok orang tersebut merasa sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Mereka tidak cukup berpengetahuan dan tidak dapat langsung mengetahui bahwa tanah kuning adalah tanah Suanhuang yang terkenal. Tetapi mereka yang berpengetahuan mempunyai motif egoisnya sendiri. Mereka tidak ingin berita ini bocor, jangan sampai orang lain bertengkar dengan mereka demi harta karun itu. Namun siapa sangka Wu-Wudi begitu rakus hingga merampas sebidang tanah seluas itu tanpa membiarkan mereka memperoleh satu sen pun. Tidak, sebidang tanah itu tidak sesederhana tanah Suanhuang. Itu juga merupakan taman obat berharga yang ditinggalkan oleh orang suci keberuntungan. Penatua Sekte Refleksi Surga mengepalkan tinjunya. Baru saja, saya mengaktifkan mata dewa refleksi surga dan melihat formasi susunannya. Saya melihat sembilan pohon buah ginseng terkenal tumbuh di kebun obat itu. Apa katamu, pohon buah ginseng? Buah ginseng legendaris yang membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk mekar, 10.000 tahun untuk berbuah, dan 10.000 tahun untuk matang. Buah ginseng yang dapat meningkatkan kekuatan Dharma seseorang, meningkatkan umur seseorang, dan memperkuat kekuatan ketuhanan seseorang. Semua orang berteriak. Benar, itu adalah buah ginseng yang legendaris, kata Tetua Sekte Refleksi Surga dengan getir. Saat melihat ini, dia langsung tergoda. Dia segera ingin membunuh jalan menuju sebidang tanah itu dan merebut semua buah ginseng. selamat menikmati. Selamat menikmati.